Intro Berapu merupakan kepercayaan lokal yang diadut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Sejumlah ritual pun hingga kini terus dipertahankan. Di Sumba Barat, warga kampung Tambera setiap tahunnya melaksanakan ritual adat Wulapodung yang di tengah ritualnya akan muncul sosok misterius dengan kulit hitam pekat. Seperti apa ritual ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Beginilah suasana kampung adat Tambera di wilayah kecepatan Loli, Kota W, Kabupaten Sumba Barat. Setiap tahunnya, tepatnya di awal bulan Oktober hingga awal bulan November, warga kampung ini selalu menjalankan ritual adat sesuai kepercayaan waramu yang masih mereka anut. Saat puncak pelaksanaan ritual, tambur dan gong keramat dikeluarkan dan ditabuh oleh lelaki terpilih. Selain itu, tombak pusaka keramat juga dikeluarkan dengan diiringi doa dan syair yang diungkapkan tetua adat. Usai doa dan syair tentang kelahiran dedek boyang orang Sumba dilantunkan, barulah warga dan penari-penari pilihan bergembira yang mana merupakan puncak dari perayaan ritual yang disebut Wulapodu. Di puncak perayaan Wulapodu akan muncul sosok hitam pekat yang juga menari bersama warga dan bahkan mengajak pengunjung untuk menari bersabar. Sosok itu bergabarkan nenek boyang orang Sumba dengan rambut panjang serta kulitnya menghitam terbakar matahari karena harus berjalan jauh dalam waktu yang panjang hingga tiba di kampung ini. Wulapodu sendiri secara harafiah berarti bulan keramat atau sakral. Jadi selama satu bulan full, kami melaksanakan ritual Wulapodu. Wulapodu itu apa artinya? Kula itu adalah bulan. Wulapodu itu adalah pemali atau sakral. Nah itu tujuan dan makna ritual Wulapodu. Di dalam pelaksanaan ritual Wulapodu adalah sejarah kelahiran manusia pertama di masa purba. Di mana manusia melahirkan pada zaman purba, lahir seorang, laki-laki. Yaitu dilaksanakan ritual di dalam yang disimpul dengan kabung ke-8 berarti tahun ke-6. Karena merupakan event tahunan, ritual ini juga menarik minat warga dari luar wilayah untuk menyaksikan dari dekat. Saya kan baru pertama kali lihat di sini. Wulapodu di sini sangat bagus, dan orang-orang juga di sini sangat ramah. Kampung ini masih alami, belum ada yang patuh seng, semua masih pakai alam. Untuk saat ini saya baru pertama kali naik ke kampung ini dan mengikuti acara ritual Wulapodu di kampung Tembera. Dan sangat bagus sekali. Juga menambah ilmu buat kami yang baru datang ke tempat ini. Doa agar pandemi segera berakhir juga diucapkan dalam ritual ini. Warga dan tetua adat setempat terus menaruh harapan agar kampung adat juga ritual Wulapodi tetap dihormati dan tetap dilestarikan. Dari Sumpah Barat, Dion Umbu Adalodu, TNI News melaporkan.